selamat berjumpa kembali dengan Ritra Channel, kali ini Ritra TV jalan-jalan di Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ikutilah perjalanan kami ini. Kabupaten Kota Waringin Barat adalah salah satu kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km persegi. Akan ada banyak hal yang bisa kita temukan saat berkunjung ke suatu daerah, termasuk di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Satu yang bisa ditemukan adalah Rumah Betang. Rumah Betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang dihuni masyarakat daya, terutama di daerah hulu sungai. Di Kota Waringin Barat, Rumah Betang banyak terdapat di daerah arut utara. Namun, di tengah kota juga terdapat satu replika rumah betang yang dapat dikunjungi wisatawan. Tepatnya di Desa Pasir Panjang, Tengah Kalimantan, Kota Waringin Barat. Mencapai lokasi ini cukup mudah. Letaknya yang berada di pinggir jalan besar, membuat replika rumah betang ini mudah untuk ditemukan. Jaraknya dari pusat kota juga tidak terlampau jauh, sekitar 1,5 km. Rumah ini dibangun pada tahun 2010. Rumah betang ini dibangun memang untuk bisa dikunjungi wisatawan. Konsep rumah betang mengusung bentuk rumah banggung, yakni memiliki jarak cukup tinggi antara tanah dengan bangunan dasar rumah. Karena rata-rata masyarakat daya tinggal di pinggir sungai sehingga untuk menghindari banjir dan hewan buas. Pada umumnya, rumah betang dibangun dengan bangunan yang cukup luas. Biasanya memanjang antara 30 bahkan sampai 150 meter. Lebarnya pun mencapai 30 meter. Rumah ya. Untuk masuk ke halaman sekitar rumah adat pasir panjang, tidak dibungut biaya. Wisatawan bisa berfoto-foto ria di sekitar halaman berumput. Di samping rumah adat betang pasir panjang, terdapat semacam pendoboh yang cukup luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!